Nah oke teman-teman kita jumpa lagi di cobain aja ya ini kita masih otak-atik antena HT ini ya Ini RH771S yang sudah hilang tulisannya Di video yang dulu kita coba matching kan lagi dengan loadingnya Loading asalnya ya loading bawaannya kali ini kita ganti loadingnya ini biar enggak terlalu lama sudah saya ganti ini Nah ini ini yang asli yang bawaannya jadi ini ada 6 lilit ya ini sudah saya ganti 7 lilit 7 lilitannya 7 kali jadi Di video yang lalu kita dapatkan matching dari yang awalnya 9 setelah kita otak-atik Dengan loadingnya kita dapat di 3,5an lah di frekuensi 145 ini Ini kita coba yang sudah saya ganti ini 7 lilit ya teman-teman ya Jadi diameter kawatnya kira-kira sama Misalnya asal dipegang kayaknya sama gitu Tapi lebih kakuan bawaannya daripada yang ini Nah ini kita coba Nah ini kita dapat di 143,4 Dia dapat di 2.50 Banding 1 Sudah turun Sudah turun lagi ya Terus ini pengukurannya juga jangan ada tangan-tangan di atas gini ya Kalau ini tangan di atas gini ya Berubah nah ini dapat matching bagus ini Nah rata bagus Nah kayak gitu Ya percuma saja kita ukur kalau Kita ganggu ini Anten ini ya Jadi ini ya Nanti teman-teman bisa coba Untuk Mengatur jarak kerenggangan Dan kerapatan dari loading ini Bukan Cuman biar rapi Kalau biar rapi dia ditutup aja Sudah selesai dia Biar nggak rapi sekalipun Cuman ini kenyataannya berpengaruh di matchingnya Jadi ini harus Benar-benar Menggunakan alat ukur ya Ya entah SWR Analiser Apapun itulah Alat untuk mengukur matching antena Nggak bisa ini kira-kira ini ya Susah Jadi atau Dicoba-coba saja Direcekkan gitu Dirubah jarak renggangnya Kalau nggak ada alat ukur ya Dicoba Nanti diterimanya Berapa Gitu kan Ada peningkatan Nggak Sekali lagi kita coba ya Kita otak-otak tadi ya Satu Oh bukan Tadi 2,5 Nah ini 2,6 Tambah naik lagi Tambah kurang Bagus Tetap di otak-atak Ini loadingnya Daripada kita Motong Wipnya Daripada kita Motong Ujung anten ini Sayang kalilah Bisa Sebenarnya Ya Nah ini 2,49 Jadi ini bisa juga untuk menggeser Frekuensinya ya Jadi bisa digeser sama Kerapatan Atau kerenggangan Loading dari Antena tersebut Jadi ini akan panjang Videonya ketika kita memang Mencari-cari 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 Pasnya Liritan ini berapa Kerapatannya Atau kalau Teman-teman tega sih Ya Bisa dengan Memotong Tapi hati-hati ya Kalau ini Kita dapatkan Di 142,8 Ini gak bisa dipotong Ini malah harusnya Dipanjangkan Kalau mau naik Di 145 Misalnya ya Jadi semakin Rendah frekuensinya Maka whipnya Semakin Panjang Jadi kalau udah SPR terendahnya Di bawah Frekuensi yang kita Inginkan Terus dipotong Malah habis Nanti malah gak dapat Jadi misalnya Ini di otak atik Gitu kan Gini teman-teman ya Ini kan Kalau Kita Pakai 6 lilit Matchingnya Di atas Ternyata Kita tambah 1 lilit Matchingnya Sudah Di bawah Jadi bisa saja Ini dikurangin Ini ya Ini dikurangin 6,5 Atau berapa Gitu Dicoba-coba lagi Bisa Nah Kayak gitu Nah ini 2,54 Di 1,44 Koma 1 Jadi bisa Bergeser juga ya Nah itu Ya itulah Teman-teman ya Sekilas Hasil dari Penggantian Lilitan Loadingnya Meskipun Belum bisa 1 Banding 1 Gitu ya Cuman Paling gak Kita bisa Menurunkan Dengan Cara-cara Sederhana Dengan Cara-cara Yang Gak Pakai Memotong Wipnya Ya itu Teman-teman ya Terima kasih Jangan lupa Subscribe Kalau ada Yang Ingin Berbagi Bisa di Comment ya Terima kasih